Pendekar Panji Sakti Jilid 11 Pasukan Gadis Lebah Di antara kabut yang tebal, benar saja terlihat bayangan perahu yang besar muncul di depan mata Meski berada di siang hari namun perahu itu masih bermandikan cahaya lentera Membuat permukaan sungai tampak berkilauan tajam Di ujung perahu lamat-lamat kelihatan berdiri sesosok bayangan manusia yang tiada hentinya melongo ke tempat kejauhan Begitu melihat rakit kulit itu bergerak mendekat dengan menerjang ombak, mendadak dia lari masuk ke ruang perahu Ketika rakit kulit semakin mendekat, tiba-tiba Ye Ausumo Ai menubruk ke depan dan memeluk tubuh Tia Tiong Tong Begitu rapat dia memeluk membuat anak muda itu menghela nafas di dalam hati dan segera pejamkan matanya Kini semakin banyak bayangan manusia yang muncul dari balik ruang perahu, namun suasana tetap ening Saat itulah Ye Ausumo Ai berbisik di sisi telinga pemuda itu Aku akan bebaskan dua buah jalan darahmu, agar kau bisa berjalan masuk sendiri Lalu setelah menggigit ujung telinga Tia Tiong Tong, tambahnya sambil tertawa ringan, setan cilik Lihatlah, betapa sayangku kepadamu sambil berkata dia segera menotok bebas dua buah jalan darah di tubuh pemuda itu Dalam keadaan begini, Tia Tiong Tong tidak tahu harus tertawa atau marah, sekalipun sepasang kakinya bisa menginjak tanah akan tetapi sepasang tangannya masih Belum mampu bergerak, kekuatan tubuh pun hilang lenyap tidak berbekas, kini dia hanya bisa berdiri dengan badan lemas Dalam pada itu Ye Ausumo Ai telah menarik kembali senyuman di wajahnya, selesai membetulkan letak pakaian dan membereskan rambutnya Sambil mendengarkan kepala dia berjalan menuju ke ruang perahu dengan langkah lebar Tergerak perasaan hati Tia Tiong Tong setelah melihat kejadian itu, pikirnya, kalau dilihat sikapnya yang begitu serius Jangan-jangan di perahu sudah kedatangan seseorang Waktu itu Ye Ausumo Ai sudah tiba di depan pintu ruangan, sambil setengah menyingkap tirai pintu, ujarnya dengan nada berat To'aci, bocah itu telah berhasil kutangkap kembali, apakah boleh membawanya masuk-bawa masuk ke dalam seseorang Segera menyahut dari balik ruang perahu Ye Ausumo Ai berpaling, bisiknya sambil menggapai, masuklah setelah sanksi sejenak Akhirnya Tia Tiong Tong melangkah maju ke depan, dia yakin perahu itu pasti sudah Kedatangan seseorang, hanya tidak bisa ditebak siapakah orang itu Orangnya sudah datang seru Ye Ausumo Ai lagi sambil menyingkap lebar tirai di depan pintu Cahaya lentera yang bening memancar keluar dari balik ruang perahu Menyinari wajah Tia Tiong Tong yang angkuh, menyinari pula tubuhnya yang berdiri tegap Beberapa pasang metu jeli yang ada dalam perahu, kini tertuju semua ketubuh Tia Tiong Tong Metu-metu yang indah itu seketika terbelalak semakin besar dan lebar Sorot metu, Tia Tiong Tong dingin bagaikan salju, tapi dibalik sikapnya yang dingin justru terselip daya tarik yang luar biasa besarnya Tatapan matanya seakan sama sekali tidak bergeser, namun setiap sudut dalam ruang perahu itu, setiap lembar wajah, setiap gerakan, seakan tidak ada yang lolos dari perhatiannya Ruang perahu yang kacau dan acak-acakan karena olah geta isau tadi, sekarang telah tertata rapi, bersih dan indah seperti sedia kalah Kawanan lebah duduk mengelilingi nyonya cantik itu, duduk di sisi kiri dan kanan, pada sisi kanan ruang perahu duduk Juga ketiga orang gadis yang bersandar di atas selembar permadani Kawanan lebah yang biasanya riang dan penuh gelap tertawa, kini tampil dengan wajah tegang dan serius Sebaliknya ketiga orang gadis cantik yang duduk di atas permadani itu justru bersikap amat santai dan kemalas-malasan Mimpi pun Tia Tiong Tong tidak menduga kalau salah satu di antara ketiga orang gadis cantik itu tidak lain adalah Sui Leng Kong Di saat sorot matanya bertemu dengan sinar mati Sui Leng Kong yang bening itulah, sedikit perubahan terjadi di atas wajahnya yang kaku bagaikan arca Perubahan tersebut sangat kecil dan sulit ditemukan siapapun Sementara Sui Leng Kong sendiri pun tidak kuasa menahan diri, dia telah bangkit berdiri Meskipun dia berusaha mengendalikan gejolak perasaan hatinya, namun tidak dapat menutupi rasa girang dan kaget yang terlintas di wajahnya Apakah orang ini yang ona sekalian maksudkan nyonya cantik itu segera bertanya sambil tertawa Sui Leng Kong manggut-manggut Nona cantik yang duduk di samping kiri Sui Leng Kong segera berkata sambil tertawa Hoa Toa Kho, tidak disangka kalian sangat jujur Betul, dialah yang kami inginkan Hoa Toa Kho, nyonya cantik itu segera tertawa tergelak Hahaha, sejak kapan Hoa Toa Kho pernah berbohong kepada kalian semua? Apalagi yang datang adalah saudara-saudara dari perguruan Kuibo Rupanya Nona cantik itu tidak lain adalah pimpinan tujuh iblis wanita dari perguruan Kuibo Dia tertawa pula Aku Gipenggue selalu bicara belak-belakan Asal kau wijankan kami membawanya pulang Persoalan apapun kami akan anggap beres dan tidak akan dipersoalkan lagi Hoa Toa Kho memutar biji matanya berulang kali Tiba-tiba ujarnya Adikku, kalau tidak salah aku hanya pernah berkata kalau di tempat kami nampaknya ada seseorang macam begitu Bukankah aku tidak pemah berjanji akan melepaskannya Ini bukan paras mukagi penggue seketika berubah hebat Selapis hawa dingin menyelimuti wajahnya Tapi Hoa Toa Kho berlagak seolah tidak melihat Ujarnya lebih jauh Kalau Nona Gipenggue suka bicara belak-belakan Maka Hoa Toa Kho pun tidak suka bicara berbelit-belit Ketika Kui Bo Chiam Pue minta orang Seharusnya kami segera menyerahkan orang tersebut Tapi asal usul pemuda ini sedikit rada aneh Setiap orang menganggapnya sebagai harta yang tidak ternilai harganya Maka kami pun merasa agak berat hati untuk membiarkannya pergi Bila aku mengawalkan permintaan Nona Gipenggue Bagaimana pula pertanggungan jawabku terhadap mereka? Lantas, lantas kau, kau, Sui Lengkong membelalakan matanya lebar-lebar Saking panik dan gelisahnya, penyakit gagapnya kembali kambuh Adiku Tukas Hoa Toa Kho cepat, bicaramu tidak jelas Lebih baik biar Nona Gipenggue saja yang berbicara terpaksa Sui Lengkong duduk kembali Tapi butir air matah telah membasahi matanya karena jengkel Sejak kecil dia sudah terbiasa menderita Maka walaupun hatinya sangat mendongkol namun dia sanggup mengendalikannya Kendati pun saat ini seharusnya rasa sabarnya telah mencapai pada batas toleransi Gipenggue dengan wajah dingin belum sempat mengucapkan sesuatu Iblis wanita yang lain telah bangkit berdiri sambil tertawa Gadis ini tidak biasa sembarangan bicara, namun senyuman selalu menghiasi wajahnya Terdengar dia berkata perlahan, Hoa Toa Kho, bila kau tidak mau membebaskan dia Bagaimana kira kami memberikan pertanggungan jawab kepada guru? Tolonglah, bebaskan dia tubuhnya yang lemah lembut Nada suaranya yang lembut tidak bertenaga ditambah tubuhnya yang kurus kering Membuat kawanan lebah hengkeng lionghang segera merasakan hatinya iba dan penuh rasa kasihan Hoa Toa Kho segera tertawa, serunya Aduh, tidak aheran orang bilang Giching Kho lebih cantik dari bunga seruni Sampai aku Hoa Toa Kho pun merasa tidak tega untuk menolak permintaan Nona Kalau begitu Toa Kho bersedia membebaskan dia bukan tanya Giching Kho sambil tertawa Kalau aku bebaskan dia, adikku pasti marah kepadaku Bila tidak ku bebaskan dia, Nona sekalian pun pasti akan mendendam kepadaku Kalau begitu lebih baik begini saja, senyuman di wajahnya nampak lebih lembut Lanjutnya, bagaimana kalau Nona semua memperlihatkan sedikit kepandayan Agar kami pun dapat mengaguminya Aduh, bicara pulang pergi ternyata Hoa Toa Kho menginginkan kami bersaudara pamerkan kejelekan Itu mah gampang sekali Kenapa tidak Toa Kho perintahkan sejak tadi perintah sih tidak berani Cuma, mendadak Yeau Sumoai tampil ke depan Tukasnya, Toa Kho, lebih baik biar adik yang temani Nona Ghi bermain berapa gebrakan Bila adik beruntung bisa menangkan partai ini Bagaimana kalau Kong Cu itu serahkan kepadaku Bagaimana kalau kau kalah tanya Giching Kho Yeau Sumoai memutar biji matanya berulang kali kemudian tertawa terkekeh-kekeh Kalau aku kalah, biarlah saudaraku yang lain menemani rekan-rekan Nona Ghi untuk bermain berapa gebrakan Aduh, Nona ku, pintar amat kalian seru Giching Kho sambil tertawa ringan Kalau begitu bukankah kalian yang lebih diuntungkan ciciku Pandanglah usiaku yang masih kelewat muda Mengalahlah sedikit untuk kami Giching Kho tertawa cekikikan Bagus sih memang bagus, cuma sayang ada satu hal yang kurang bagus katanya Apa yang kurang bagus kau begitu lemah lembut bagaikan sekuntum bunga yang tumbuh di air Kalau sampai Cici salah sasaran hingga melukaimu Hatiku pasti akan amat sedih Yeau Sumoai gelengkan kepalanya berulang kali Serunya, tidak mungkin, aku tahu Cici baik hati Kau tidak mungkin tega melukai orang lain Liji Chi yang berdiri di belakang tiap Tiong Tong Diam-diam menjauh tangan Yeau Sumoai Disiknya sambil tertawa Untung kita punya Yeau Sumoai Kalau tidak, entah siapa yang sanggup menghadapi Giching Kho Sekalipun Yeau Sumoai sudah tampilkan diri Belum tentu dia sanggup menghadapinya Sahut Yeau Sumoai sambil tertawa hambar Sementara itu Giching Kho telah berkata lagi sambil tertawa ringan Benar juga perkataanmu Aku memang tidak tega melukaimu Tapi ada baiknya kita mencoba dulu Tapi, kita harus bertarung di mana Yeau Sumoai memutar biji matanya berulang kali Katanya kemudian Bagaimanapun pertarungan kita toh cuma main-main Jadi bertarung di mana pun sama saja Bagaimana kalau di ujung perahu saja tidak menunggu jawaban orang lain Dia beranjak dulu menuju keluar ruangan Ketika lewat di sisi Tia Tiong Tong Tidak lupa dia menolot pipi anak muda itu Ujung depan perahu luasnya hanya sekitar 10 sampai 15 meter Dengan sebuah kapur Yeau Sumoai Segera membuat sebuah lingkaran seluas 5 meteran Melihat tingkah laku gadis itu Gi Penggue segera berbisik Perempuan itu amat licik Kau mesti berhati-hati Masa aku kalah licik darinya Sahut Gi Ching Kiok sambil tertawa Waktu itu Sui Leng Kong sudah berada di depan Tia Tiong Tong Dia seakan ingin mengucapkan sesuatu Melihat ada dua gadis lain berdiri di belakangnya Akhirnya sambil tertawa ringan katanya Kau tidak usah khawatir Kemudian mengikuti rombongannya berjalan menuju keluar Selesai membuat lingkaran dengan kapur Sambil bertepuk tangan kata Yeau Sumoai Bagaimana kalau kita bertarung dalam lingkaran ini? Siapa yang keluar duluan dari lingkaran itu? Dialah yang kalah diam-diam Ho atau akoh tertawa geli Pikirnya, ternyata Sumoai memang pintar sekali Dia tahu kawanan iblis wanita dari perguruan Kui Bo rata-rata berhati bengis dan telengas Dengan membuat garis lingkaran tersebut Sama artinya dia telah mempersiapkan jalan mundur Bila dalam pertarungan nanti dia tidak sanggup melawan Asal keluar dari garis maka jiwanya tidak akan sampai melayang Apalagi dengan senjata andalannya Dalam pertarungan pun tidak akan mendapatkan banyak keuntungan berpikir begitu Tentu saja dia segera tertawa tanda setuju Gicing Kiok sendiri pun hanya mengeritkan metu Tanpa menunjukkan keberatan Malah dengan langkah santai segera berjalan masuk ke dalam lingkaran Encigi, kau tidak menggunakan senjata Tanya Yeau Pat Muai kemudian sambil tertawa Adiku, kau saja yang gunakan senjata sahut Gicing Kiok sambil tertawa Terima kasih banyak Cici begitu selesai berbicara Mendadak dari balik bajunya meluncur keluar dua titik cahaya keperak-perakan Diiringi desingan angin tajam cahaya itu langsung menghantam bahu dan lutut Gicing Kiok Ternyata senjata yang digunakan kawanan gadis lebah itu adalah benda yang diikatkan di ujung tali Ada senjata yang berbentuk seperti sebuah pit Ada yang seperti jangkar Sementara senjata yang digunakan Yeau Sumuai adalah sepasang kait perak terbentuk bulan sabit Senjata semacam ini dapat digunakan untuk menyerang jarak jauh Dapat pula dipakai untuk pertarungan jarak dekat Memiliki kelebihan dari serangan senjata rahasia namun tidak memiliki kelemahan sebagai senjata angi Kini dalam satu jurus serangan dia gunakan dua gerakan yang berbeda Semuanya dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat Aduh uh uh, lebah yang sangat lihai teriak Gicing Kiok sambil tertawa Begitu mengatakan akan menyerang, langsung saja melancarkan serangan Baik, Cici akan mengalah tiga gebrakan pinggangnya ditekup ke samping Dengan mudah dia menghindari ancaman itu Diam-diam hu atau akoh ikut merasa girang Pikirnya, jika dia langsung melancarkan serangan balasan Sehingga Sumuai tidak punya peluang untuk mengembangkan senjatanya Mungkin harapannya untuk menang masih ada Tapi jika dia membiarkan Sumuai melancarkan serangan duluan Dapat dipastikan tubuhnya akan segera dipaksa keluar dari lingkaran Tampak iau Sumuai menghentakkan tangannya Cahaya parak segera berputar kencang Kekirida menyerang dengan jurus Soat Lok Han Buwe Salju turun bunga Buwe membeku Kekanan menyerang dengan jurus Han Buwe Etoh Kot, bunga Buwe berkembang indah Sementara ke arah bawah secara beruntun melancarkan dua serangan berantai Dengan jurus Sam Chun Hui Soh, tiga bunga terbang melayang Serta Ping Hun Tohok A, bunga toh bersimpang siur Begitu kedua jurus serangan itu berlalu Maka seluruh kehebatan senjata kait terbangnya pun segera berkembang lebih luas Perlu diketahui satu-satunya kelemahan yang dimiliki senjata semacam ini adalah tidak bisa mengembangkan serangan dalam keadaan tergesa-gesa Maka ketika Gi Ching Kiok mengatakan akan mengalah tiga jurus kepadanya Hal ini justru sesuai dengan kehendak hatinya Dalam gembiranya dia pun mengembangkan permainan jurusnya dengan perasaan lega Siapa tahu tiba-tiba Gi Ching Kiok berseru sambil tertawa Aduh, aku tidak bisa mengalah tiga jurus kepadamu Dua jurus saja di tengah gelap Tertawanya dia langsung menerobos masuk ke tengah cahaya perak Waktu itu jurus serangan Hon Boy E Tohkot dari YAU Sumuai sudah mencapai di ujungnya Sementara jurus berikut Sam Chun Hui Soh belum lagi dimulai Di saat tenaga lama habis sementara tenaga baru belum muncul Itulah titik kelemahan yang paling menakutkan Belum hilang rasa terperanjat YAU Sumuai Gi Ching Kiok telah menerobos masuk melalui celah kelemahan itu Senjata kait terbang itu tangguh dalam serangan jarak jauh tapi lemah di serangan jarak dekat Dengan tangan kirinya Gi Ching Kiok langsung mencengkeram tali panjang itu Sedang tangan kanannya langsung dihantamkan ke dada YAU Sumuai Biar terkesiap di dalam hati YAU Sumuai masih tampil dengan senyuman di bibir Teriaknya, Cici, ternyata aku tertipu oleh akal musliatmu Sebuah tendangan langsung diarahkan ke pergelangan tangan lawan Gi Ching Kiok segera mengubah tabokan menjadi babatan Kini dia membabat pergelangan kaki YAU Sumuai Sementara tangan kanannya segera memotong tali panjang itu hingga putus Tiba-tiba terdengar desingan angin tajam menyambar lewat dari arah belakang Rupanya sebatang kait perak sedang membacok dari belakang tubuhnya Mengikuti gerak serangan itu YAU Sumuai dengan gaya burung belibis terbang bersama menjejakan kaki kanannya ke tanah Sementara kaki kirinya diayunkan ke muka Dalam satu jurus dengan tiga gerakan menghajar ketubuh lawan Gi Ching Kiok sama sekali tidak bingung Tanpa berpaling mendadak tubuhnya menerobos maju ke muka Tau-tau tangan kanannya sudah mengangkat kaki kiri lawan tinggi-tinggi Sereat kaitan perak itu menyapu lewat persis di atas kepalanya Saat ini asal telapak tangannya mendorong ke depan Miscaya tubuh YAU Sumuai akan roboh terjungkal Tapi saat itulah YAU Sumuai telah menyambar kembali senjata kaitan peraknya yang meluncur balik Keempat jari tangannya segera disusupkan ke dalam sarung pelindung tangan di ujung senjata itu Dengan meninggalkan ibu jari serta jati tengahnya Begitu pergelangannya berputar, dia sapu bahu dan tengkuk Gi Ching Kiok Bila Gi Ching Kiok tetap mendorong telapak tangannya ke depan Miscaya dia sendiri pun akan terluka di ujung senjata kaitan Kedua orang itu sama-sama bertubuh ramping Sama-sama bertarung dengan senyuman di bibir Namun jurus serangan yang digunakan semuanya cepat lagi tepat Ganas lagi telengas Dalam waktu sekejap mereka telah saling menyerang berapa gebrakan Tatkala semua orang masih mengikuti jalannya pertarungan dengan perasaan tegang, mendadak Terang sesosok bayangan manusia melompat ke tengah udara Rupanya di saat yang amat kritis itulah Ketika senjata kait di tangan YAU Sumuai belum sempat dibacokan ke bawah Gi Ching Kiok telah menyambar sebatang senjata kaitan yang lain Tali yang mengikat kaitan itu sudah dia patahkan Ujung tali masih berada dalam genggamannya Maka ketika dia dorong senjata kaitan itu ke depan Tubuhnya manfaatkan kesempatan itu miring ke samping kanan Akibatnya sewaktu YAU Sumuai membebatkan senjatanya ke bawah Bacokan itu persis ditangkis oleh senjata kaitan di tangan kirinya Begitu serasang senjata kaitan saling membentur Tubuh YAU Sumuai bergetar keras dan mencelat sejauh 3 meter ke tengah udara Tampaknya dia segera akan tercebur ke dalam sungai Di tengah jeritan kaget, sekilas cahaya perak meluncur keluar dari tangan Yopat Muai Lagi-lagi, triing sambaran kait terbang itu langsung menggaet senjata kaitan rekannya Menggunakan kekuatan benturan itu YAU Sumuai berjumpalitan berapa kali di udara Lalu dengan kepala di bawah kaki di atas bagaikan seekor burung walet Dia terbang balik ke posisi semula Sekalipun dia sudah kalah Namun gerakan tubuhnya yang indah dan menawan Dan segera mengundang tampik sorak dari rekan-rekannya Bagus tidak tahan Sui Lengkong ikut berteriak memuji Siapa tahu baru saja sepasang kakinya melayang turun di atas geladak Mendadak tubuhnya mundur sempoyongan Ternyata dia tidak mampu berdiri tegak lagi Dengan wajah berubah Yopat Muai segera memayang tubuhnya Suci, kenapa kau tegurnya? Paras muka YAU Sumuai pucat pia sebagai mayat Peluh dingin bercucuran membasai jidatnya Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa Ujarnya dengan nada gemetar Kaa, kakiku Mungkin, mungkin tidak bisa digunakan lagi cepat YAU Pahit Muai berjongkok memeriksa lukanya Tampak darah segar meleleh keluar dari balik sepatu kainnya Cepat dia mencopot kas kakinya Ternyata tulang kaki gadis itu sudah hancur berantakan Paras muka kawanan lebah lainnya seketika ikut berubah Sementara Gicing Kiok tetap berdiri di tempat seakan tidak pernah terjadi sesuatu apapun Malah ujarnya sambil tertawa Aduh adikku, apakah seranganku kelewat keras hingga membuat kau terluka parah Setelah memukul perlahan tubuh sendiri, lanjutnya, tanganku ini memang agak kelewatan Masa membedakan keras atau enteng saja tidak bisa Untung hanya kaki yang terluka Coba kalau wajah cantiknya yang tergores Mendadak ho atau akoh melompat bangun Katanya sambil tertawa paksa Sekalipun tidak sampai menggores luka wajahnya Tapi kalau seorang nona jadi pinjang kakinya Siapa lagi yang mau mengawininya di kemudian hari Gicing Kiok tertawa terkekeh Ah ah ah, tidak jadi soal Adikku yang ke-9 pun seorang pinjang Bila adik ini benar-benar jadi pinjang Bukankah mereka jadi pasangan yang paling serasi? Gipenggue yang berdiri di samping menyambung pula dengan nada dingin Biarpun kiute pinjang Tapi akalnya banyak dan amat cerdas Coba kalau bukan dia, belum tentu kami bisa melacak sampai di sini Tia Tiong Tong yang berdiri jauh di luar pintu Seketika merasa hatinya amat lega Pikirnya, ternyata di Allah yang memberi petunjuk Hingga gadis-gadis itu dapat melacak sampai di sini Bila dia tidak mati Berarti Leng Ching Soat pun belum tentu mati Belum habis ingatan itu melintas Situasi di ujung perahu kembali telah terjadi perubahan Rupanya kawanan gadis lebah itu sudah menyerbu ke depan Dan mengepung rapat-rapat Giching Kiok bertiga Kenapa terdengar Giching Kiok berseru sambil tertawa Memangnya kalian nona-nona cantik mau main kerubut? Hei Ho Ato Ako, beginikah ajaranmu kepada mereka? Siapa suruh kau melukai sumoai mereka? Jika kata Ho Ato Ako sambil tertawa Jika mereka ingin main kerubut untuk membalaskan dendam cicinya Aku pun tidak bisa berbuat banyak Sembari membesut keringat dingin yang membasai jidatnya Ya Usumo Ai berkata pula sambil tertawa paksa Cici yang baik, kalian pun jangan harap bisa kabur dari sini Paling tidak kau mesti membayar ganti rugi sebuah kaki juga untuk ku baik Akanku ganti serugi Cing Kiok sambil tertawa Setelah memberi tanda kepada Sui Leng Kong Mendadak sepasang tangannya diayunkan ke depan Menghajar enam buah jalan darah penting di tubuh tiga orang gadis lebah Bersamaan waktu Sui Leng Kong telah menyelingap ke depan tiap Tiong Tong Dalam berapa gebrakan ia berhasil pukul mundur Liji Chi yang berada di depan pemuda itu Kemudian tanyanya, jalan darah Jalan darah apa yang terluka di tubuhmu jalan darah siang bun Sahut ya Tiong Tong Sementara mulutnya berbicara, tangannya sama sekali tidak berhenti bergerak Meski jurus serangannya tidak ganas namun gerakan tubuhnya lincah dan cepat Lagi-lagi dia memukul mundur Liji Chi hingga sejauh berapa langkah Kemudian tangan kanannya secepat kilat meluncur ke tubuh Tia Tiong Tong Dan berusaha membebaskan jalan darahnya Siapa tahu paras muka Tia Tiong Tong tiba-tiba berubah hebat Ternyata ada dua desingan angin tajam membokong tiba dari belakang tubuh Sui Leng Kong Leng Kong cepat menyikir teriak Tia Tiong Tong tercekat Siapa tahu bagi Sui Leng Kong dia lebih rela tubuhnya terluka daripada mengurungkan niatnya untuk menotok bebas Tia Tiong Tong Bukan saja dia tidak berkelit, bahkan dengan gerakan yang tidak berubah dia lanjutkan perbuatannya Jangan dilihat tubuhnya lemah gemulai, ternyata tabiatnya keras kepala dan sedikit kaku Dalam terperanjatnya tiba-tiba sepasang kaki Tia Tiong Tong didorong lurus ke bawah Biarpun tenaga dalamnya telah punah namun pengalamannya dalam menghadapi musuh hamat matang Arah yang dituju pun sama sekali tidak melenceng Karena gerakannya itu mau tidak mau tangan Sui Leng Kong pun ikut berputar ke bawah Sementara badannya turut membungkuk ke depan Dua titik cahaya perak itu melesat lewat persis dari atas kepala gadis itu Tapi akibatnya tubuh Tia Tiong Tong lagi-lagi diseret lijici hingga terpisah agak jauh Dalam waktu singkat kedua titik cahaya perak itu telah membelenggu seluruh gerakan tubuh Sui Leng Kong Gadis itu mencoba menerjang ke kiri maupun ke kanan Berusaha menghampiri Tia Tiong Tong Namun begitu kesempatan baik lewat dengan begitu saja Dia pun tidak ada peluang lagi untuk mendekati anak muda itu Di pihak lain Vi Ching Kiok telah terkepung juga di tengah kerubutan 7-8 macam senjata dari kawanan gadis lebah Ujung perahu itu tidak terlalu lebar Tampaknya kawanan gadis lebah itu khawatir senjata mereka saling mementur di antara senjatarkannya hingga tidak berani menggunakan senjata jarak panjangnya Maka serangan yang dilancarkan pun hanya sebatas serangan jarak pendek Waktu itu sepasang pedang, sepasang senjata cakar, sepasang poan koan pik dan sepasang senjata kaitan mengepung Gi Ching Kiok rapat-rapat Di tengah berkelebatnya cahaya keperak-perakan, terselip suara dentingan nyaring bagai irama dari surga Dalam pada itu Gi Peng Buwe telah menghampiri Ho Ato Ako Sambil menatap lawannya dia berkata dingin, biarkan adik-adik kecil itu bertarung di ujung perahu Lebih baik kita berdua bertarung di dalam ruangan saja Ho Ato Ako berpaling menatap lawannya sekejap, kemudian sahutnya sambil tertawa ringan Kenapa mesti di dalam? Di sini pun juga tidak apa-apa ketika kita sedang bertarung Apakah ada orang lain yang akan membantumu? Hahaha, siapa lagi yang akan datang membantu Gi Peng Buwe menyapu sekejap suasana di sekitar situ Kecuali Ye A.U. Sumo A yang sudah terluka Serta Li Jici yang masih menarik tubuh Tia Tiong Tong Benar saja tidak seorang gadis lebah pun yang menampak menganggur Dia tidak berbicara lagi, dengan metu menatap tajam gerak-gerik lawannya Selangkah demi selangkah dia menghampiri Ho Ato Ako Kau maupun aku adalah To Aci mereka semua ujar Ho Ato Ako sambil tertawa Sudah sepantasnya kita perlihatkan sikap sebagai seorang kakak paling tua Kalau gebuk-gebukan begitu saja apa tidak khawatir akan ditertawakan orang lain apa yang kau hendaki? Katakan saja Kalau begitu kemarilah dengan sekali jejak tubuh Ho Ato Ako melambung ke tengah udara lalu meluncur ke arah tiang layar perahu Di antara kibaran ujung baju, dia sudah mengambil posisi di sisi kiri Diam-diam Gi Peng Buwe mengernyitkan dahinya, namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia segera menyusul naik ke atas dan mengambil posisi di sisi kanan Dipandang dari bawah, kedua orang yang berdiri di atas tiang layar itu bagaikan dua bida dari yang siap terbang menuju ke atas sawan Biarpun layar bergoy yang kencang karena hembusan angin, kedua orang itu saling berhadapan tanpa bergerak Apa yang akan ditandingkan? Tanya Gi Peng Buwe kemudian Kemudian, sambil menuding ujung tiang yang berapa meter menjulang tinggi ke angkasa, ujar Ho Ato Ako, kita harus saling berebut naik ke puncak tiang itu Siapa yang mencapai duluan, dialah yang menang Kalau siapapun tidak berhasil mencapai ke situ, tanya Gi Peng Buwe sambil tertawa hambar Yang tetap hidup dialah yang menang, kapan akan dimulai? Kita sama-sama bergerak menuju ke tengah tiang lalu saling bertepuk tangan, begitu suara tepukan bergema, saat itulah pertarungan dimulai baik Jika pukulan tersebut dapat membunuhmu, aku rasa pertandingan pun tidak perlu dilanjutkan Hahaha, nonagi, kau memang sangat pintar padahal pertarungan yang bakal berkobar merupakan pertarungan mati hidup Namun kedua orang wanita cantik itu membicarakannya dengan begitu santai, seolah-olah sedang bercanda saja Perlu diketahui, walaupun pertarungan semacam ini nampaknya serba baru dan sangat menarik Padahal merupakan pertarungan yang menentukan mati hidup Kedua orang itu butuh mengerahkan seluruh kepandayan silat, kecerdasan serta kekuatan tersembunyi yang dimilikinya untuk saling beradu Bukan saja kesempatan untuk meraih kemenangan sama rata, siapapun tidak dapat meraih posisi yang lebih menguntungkan Asal ada salah satu pihak lemah dalam hal tenaga dalam atau ilmu meringankan tubuh, ilmu pukulan, ilmu pedang, senjata rahasia maupun kecerdasan, maka jangan harap dia bisa lolos dari pertarungan ini dalam keadaan hidup Perlahan-lahan kedua orang itu mulai menggeser tubuhnya bergerak menuju ke tengah tiang Meskipun senyuman masih menghiasi wajah mereka berdua, namun sorot matanya nampak begitu serius dan tegang Setiap mereka melangkah satu tindakan, selisih jarak makin mendekat, ketegangan pun nampak semakin bertambah tebal Ketika tubuh mereka berdua sudah berada pada jarak satu meter, di mana masing-masing pihak sudah dapat meraih tubuh lawan, tiba-tiba senyuman yang menghiasi wajah mereka hilang lenyap seketika Perlahan-lahan Gipenggue mendorong telapak tangannya ke muka, di antara jari jemarinya yang lembut dan halus, terselip tenaga pukulan yang maha dasyat Menyaksikan datangnya ancaman itu, mendadak Hoa Toa Koh berseru sambil tertawa, oha sebuah tangan yang sangat indah mengiringi suara tertawanya, secepat kilat dia melepaskan pula sebuah pukulan Padahal kata secepat kilat rasanya masih belum cukup untuk melukiskan betapa cepatnya serangan yang dialancarkan Ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari kelingkingnya menepuk perlahan sendi jari kelingking Gipenggue, ketika terdengar suara bluk tahu-tahu tubuhnya sudah melambung ke udara Waktu itu Gipenggue sudah menghimpun seluruh kekuatannya tapi belum sampai dilontarkan keluar, perlu diketahui sendi jari kelingking merupakan bagian tangan yang terlemah Menanti Gipenggue siap melontarkan kekuatannya, tubuh Hoa Toa Koh sudah melambung berapa meter ke udara, tampaknya dia segera akan mencapai puncak tiang Perempuan lebah ini memang banyak akal dan sangat pintar, tampaknya dia tahu kalau Gipenggue hendak menjatuhkan dia dengan mengandalkan kekuatan tenaga pukulannya Maka dia pun menghindari bentrokan tersebut dengan mengambil langkah lain yang sama sekali di luar dugaan Dari semua orang yang hadir di perahu itu, hanya tiap tiong tong seorang yang dapat mendongakan kepalanya mengikuti jalannya peristiwa itu Dia jadi amat terperanjat setelah menyaksikan kejadian itu, pikirnya, sungguh lihai Hoa Toa Koh ini, dalam keadaan begini jika Gipenggue tidak ingin kalah Maka hanya ada satu care yang bisa dia lakukan, baru saja ingatan tersebut melintas lewat, angin pukulan yang dilancarkan Gipenggue tiba-tiba berganti arah Belah aam kali ini dia menghajar tiang layar itu kuat-kuat Serangan itu dilancarkan dengan seluruh kekuatan yang dimiliki, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan itu Tidak ampun tiang layar yang besarnya mencapai mulut mangkuk itu patah jadi dua Tenaga pukulan yang kuat membuat tiang laifer yang patah itu mencelat sejauh berapa meter Kemudian setelah berpusing di udara, tiang itu langsung meluncur lurus ke bawah Belum langsung menghujam di atas atap bangunan perahu Waktu itu Hoa Toa Koh masih berada di tengah udara dalam usahanya mencapai puncak tiang Begitu tiang patah dan jatuh ke bawah, bukan saja dia langsung kehilangan sasaran Dia pun kehilangan tempat untuk berpijak Ketika kekuatan tubuhnya lenyap, mau tidak mau terpaksa dia melayang turun kembali ke bawah Pujahnya di dalam hati, sungguh cerdas gadis ini Tia Tiong Tong sendiri pun segera memuji di dalam hati Tidak aku sangka dalam keadaan yang gawat dia masih dapat menemukan care sehebat ini Untung otaknya encer dan segera menemukan care untuk menanggulangi Coba terlambat sedikit saja niscaya Tak akan kalah tidak menunggu tubuh Hoa Toa Koh menyentuh tanah Sekali lagi Gipeng Bue mendorong sepasang telapak tangannya ke depan Gulungan angin pukulan sedasyat amukan gelombang samudera langsung menerjang tubuh perempuan lebah itu Saat itu Hoa Toa Koh belum sempat menyentuh tanah Termakan hembusan angin pukulan itu Tubuhnya bagaikan layang-layang yang putus benang langsung meluncur ke tengah sungai Begitu berhasil memukul mencelat musuhnya Gipeng Bue sama sekali tidak memandang lagi ke arahnya Dengan gerakan cepat dan meluncur ke atas tiang layar yang menancap di atap bangunan itu Selaka pekik Hoa Toa Koh dalam hati Sebuah tentangan segera dilancarkan ke atas layar perahu Begitu layar itu tertendang robe Dia segera mengaitnya dengan ujung kaki Dengan meminjam kaitan ujung kakinya di atas layar sebagai titik berat Tubuhnya berputar bagai gang singan Kemudian dengan meminjam tenaga pusaran itu Secepat anak panah tubuhnya menubruk ke arah Gipeng Bue Belum sempat Gipeng Bue tiba di tempat tujuan Hoa Toa Koh sudah menyusul tiba dari tengah udara Dalam kagetnya dia segera membalik tubuh sambil melepaskan sebuah pukulan Belah empat tangan saling beradu Kedua orang wanita itu sudah saling menggempur di tengah udara Kali ini Hoa Toa Koh menyerang dengan meminjam tenaga pusingan Sedanggi Peng Bue harus menyerang sambil melompat ke atas Ketika pukulan saling beradu Jelas di alah yang berada di pihak kerugi Tubuhnya langsung terpental oleh tenaga getaran Hoa Toa Koh Kini giliran Hoa Toa Koh yang berlarian menuju puncak tiang Tanpa memperdulikan lawannya lagi Siapa sangka baru saja tubuhnya bergetar Lima titik cahaya tajam tiba-tiba menyergap datang dari depan mata Rupanya dibalik sepasang ujung baju Gipeng Bue Tersembunyi senjata rahasia yang cukup lihai Meski tubuhnya terpental ke samping Namun tangannya sama sekali tidak menganggur Hujan senjata rahasia pun menyelimuti angkasa Hoa Toa Koh menghentikan gerakan tubuhnya Sambil menyampok keruntuh ke lima titik cahaya tajam itu Tapi segera muncul lagi lima titik cahaya yang disertai Desingan angin tajam mengancam tubuhnya Meskipun serangan dua tabung senjata rahasia yang dilancarkan Gipeng Bue Dalam keadaan tergesa tidak seberapa akurat Namun tidak disangkal cukup membuat Hoa Toa Koh terhambat gerak majunya Sekalipun secara mudah Hoa Toa Koh mampu merontokkan senjata rahasia itu Namun ketika dia selesai merontokkan ancaman tersebut Gipeng Bue sudah keburu menyusul tiba Sepasangan tangannya dengan disertai deruan angin pukulan Segera meneternya habis-habisan Dalam waktu singkat kedua orang itu kembali bertarung belasan jurus banyaknya Jurus pukulan yang digunakan kedua orang ini sama-sama aneh, hebat dan gencarnya Sementara langkah kaki mereka pun tiada hentinya bergeser terus menuju ke arah patahan tiang layar yang menancap di puncak bangunan Kedua orang ini bukan saja kepandaian silatnya hampir sejajar, kecerdasan mereka pun hampir berimbang Kedua orang itu sama-sama tahu, meskipun tiang layar itu sudah patah Namun asal mereka dapat melompat ke atas puncak patahan kayu itu maka dialah yang akan dianggap sebagai pemenang Oleh sebab itu siapapun tidak ingin membiarkan lawannya mendekati tiang tersebut Tia Tiong Tong sendiri pun merasakan hatinya kebat-kebit Walaupun pengalamannya dalam menghadapi pertarungan cukup banyak namun belum pernah dia jumpai pertarungan sesengit dan setegang ini Dalam waktu yang relatif singkat, sudah beberapa kali kedua orang itu memperoleh kesempatan untuk meraih kemenangan Tapi setiap kali selalu berhasil digagalkan pihak lawan Hoa Toa Koh melancarkan serangannya makin gencar, diiringi deruan angin pukulan yang meneru secara beruntun Dia menggunakan jurus pek, ni mau tiaw hong, ratusan burung menerta angin, wang hong sisim, lebah kalap mengerumuni putik bunga, dan sem cun hui soh, tiga bunga terbang melayang Ketiga jurus serangan itu dilancarkan secara berantai, terkadang seperti rangkaian tali, terkadang mirip serat sutra Semuanya merupakan jurus serangan yang lincah dan mematikan Tapi begitu ketiga jurus itu lewat, mendadak gerak serangannya berubah jadi keras dan ganas Seperti aliran air di sungai kecil mendadak berubah jadi gulungan air bah yang muncul dari balik dam yang jebol Biarpun serangannya ganas dan dasyat namun sesungguhnya dia mengambil sikap bergerak mundur Setiap kali akan mundur dia bergerak maju duluan, asal Gipenggue berkelit ke samping, dia pun berusaha mendesak maju lagi mendekati tiang itu Siapa tahu Gipenggue justru menggunakan taktik serangan dibalas serangan, mendadak dia menerobos masuk lewat beruan angin pukulannya Kemudian dengan jari tangannya yang tajam bagai pedang, dia sonok perut bagian bawah perempuan itu Jurus serangan ini ganas lagi licik, hanya kaum wanita yang akan menggunakannya Sementara dalam kalangan dunia persilatan pun kecuali kaum kurcaci atau karena terdesak keadaannya Mereka tidak akan sudi mengeluarkan serangan semacam itu Hoa Toa Koh jarang sekali bertarung melawan kaum wanita, menghadapi serangan macam begini dia jadi Terkesiap, dia tidak tahu apakah jurus berikut akan jauh lebih hebat daripada jurus sebelumnya Dalam keadaan seperti ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir panjang, terlebih tidak ingin adu jiwa bersama lawannya Maka gerak serangannya ditekan lebih ke bawah dan menyambut datangnya ancaman itu Tiba-tiba dia merasa serangan lawan disertai tenaga dalam yang sangat tajam dan hebat Begitu tangannya menyentuh jari tangan musuh, seketika tubuhnya terhisap kuat Dengan perasaan makin terkesiap pikirnya, dia ingin beradu tenaga dengan aku saat ini Dia tidak punya pilihan lain, terpaksa sambil mengerahkan tenaganya dia lawan tekanan kuat dari lawan Perlu diketahui, pertarungan semacam ini sangat menguras tenaga Sekali terjadi pertarungan maka tidak akan berhenti sebelum ada yang tewas Oleh sebab itu jarang sekali orang persilatan mau melakukan pertarungan semacam ini Kecuali benar-benar terjalin dendam kesumat yang sangat mendalam Melihat kejadian itu diam-diam Tia Tiong Tong menghela nafas panjang Dia tahu Gipeng Bue pastilah termasuk seorang gadis yang besar rasa ingin menangnya Dia pun mengerti pertarungan semacam ini tidak mungkin bisa diketahui menang kalahnya dalam setengah sampai satu jam Maka perhatiannya kembali dialihkan karena pertarungan yang ada di ujung perahu Tampak cahaya perak berkilauan di tempat itu, sekeliling perahu seolah terbungkus dalam lapisan cahaya yang tebal Gicing Kiok dengan satu melawan empat bergerakian kemari di antara kilauan cahaya senjata yang beraneka ragam Sekalipun tubuhnya lincah namun lambat laun gerakannya semakin melamban, jelas dia sudah kepayahan Berbeda dengan keempat gadis lebah yang mengepungnya, mereka bergerak amat santai Maka sambil tertawa tegurnya, adik-adik, jangan sampai kehilangan nyawa sendiri Biarkan saja tulang kakinya seorang yang remuk Yausumuai amat geram mendengar rejekan itu Sambil memegangi kakinya yang sakit Dia berteriak, perketat serangan kalian Cari modal balik ditambah bunganya Kalian tebas kedua kaki miliknya Gicing Kiok tertawa terkekeh Adikku, apakah kalian tidak khawatir? Saudara-saudaraku pun datang membuat perhitungan Mendadak dengan babatan tangan dan sodokan jari tangannya dialancarkan tujuh jurus serangan berantai Kini kawanan gadis lebah itu tidak sanggup tertawa lagi Mereka sadar perkataan itu bukan bualan belaka Sekalipun pertarungan berhasil mereka menangkan namun akibatnya bisa amat parah Perasaan khawatir pun mencekam hati semua orang Sui lengkong yang bertarung melawan dua orang pun sudah bertempur ratusan jurus lebih Kalau semula dia masih canggung menggunakan jurus serangan Lambat laun gerakannya bertambah mahir dan lancar Kini tubuhnya dapat bergerak cepat bagaikan sambaran petir Setiap jurus serangan yang dilancarkan pun cepat, ganas dan telengas Masih untung semua jurus serangan yang digunakan meski aneh dan sakti namun tidak termasuk ganas Biar hebat namun tidak telengas Kendatipun begitu kawanan gadis lebah itu keteter juga hingga berada di bawah angin Sebagaimana diketahui, sui lengkong tumbuh dewasa di dasar jurang yang gersang dan amat berbahaya Setiap saat dia selalu berkeinginan dapat keluar dari tempat itu Maka ilmu meringankan tubuhnya dilatih lebih khusus dan tekun hingga kehebatannya jauh di luar perkiraan siapapun Oleh karena itu walaupun dalam pertarungan yang berlangsung dia rugi karena kekurangan pengalaman Namun gerakan tubuhnya yang cepat dan lincah boleh dibilang membuat orang lain susah menangkapnya Itulah sebabnya sekalipun jurus serangannya agak lemah, namun posisinya justru lebih kuat dan di atas angin Tiap Tiong Tong yang menyaksikan hal ini hati kecilnya merasa terkejut bercampur gembira Tidak tahan dia menghela nafas panjang Tiga ratus gebrakan kemudian dua orang gadis lebah itu mulai tidak kuat menahan diri Serem tak teriaknya, saudara-saudaraku, kemarilah satu orang Bantulah kami opat muayang sedang bertarung melawan gicing kiok segera melompat ke udara dan berlarian mendekat Pertarungan antara gipeng gue melawan hoato akoh juga sudah mencapai puncaknya Butiran keringat mulai bercucuran membasai tubuh mereka Kedua orang itu berdiri saling berhadapan Kelopak mati mereka makin lama berkembang makin lebar Sementara tempat pijakannya berbunyi gemerutukan Masih untung ruang perahu itu cukup kokoh Kalau tidak, mungkin sedari tadi mereka berdua sudah terjerumus jatuh ke bawah Kini mereka berdua sama-sama punya pikiran untuk melepaskan diri Maka yang dipikirkan adalah bagaimana secepatnya merobohkan lawan Bagaimana secepatnya menggapai puncak tiang Tia Tiong Tong masih mengawasi jalannya pertarungan di atap bangunan perahu itu tanpa berkedip Sekalipun minik mukanya tidak menampilkan perubahan namun perasaan hatinya bergejolak Orang-orang itu sesungguhnya tidak punya ikatan permusuhan ataupun dendam Tapi sekarang mereka bertarung mati-matian tidak lain karena dirinya Sekalipun bagaimana akhir dari pertarungan ini Siapa menang siapa kalah masih susah diramalkan Namun pihak manapun yang menang atau kalah pasti akan membuatnya memikul beban yang sangat berat Dia sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka Tentu saja kecuali Sui Leng Kong Kini Sui Leng Kong sudah terperosok dalam posisi di bawah angin Jurus serangan Yopat Muai yang ganas dan mantap Kaitan terbang yang sebentar menyerang dari jauh Sebentar menyerang dari jarak dekat semakin menguasai keadaan Dan kemampuan yang luar biasa itu sudah memaksa Sui Leng Kong berulang kali terperosok ke dalam lingkaran arus empat macam senjata tajam lainnya Meskipun dia dapat menghindari setiap ancaman dengan mengandalkan kelincahan rubuhnya Namun jurus serangan yang kelewat lembek dan ringan justru merupakan titik kelemahan yang mematikan Perasaan hati Tia Tiong Tong mulai bergelora, paras mukanya mulai berubah Kini sorot matanya tidak memperhatikan orang lain lagi Melainkan hanya berputar mengikuti gerakan badan Sui Leng Kong Setiap kali gadis itu terperosok dalam marah bahaya, paras mukanya segera berubah hebat Setiap kali Sui Leng Kong melepaskan kesempatan baik untuk meraih kemenangan Dia pun menghala napas panjang, perasaan cintanya yang tulus terhadap Sui Leng Kong Perlahan-lahan mulai tumbuh dan mengalir keluar, meski selama ini selalu terpendam dalam dasar hatinya Tapi sayang seluruh kekuatan tubuhnya sudah lenyap Walaupun melihat Sui Leng Kong berada dalam posisi berbahaya namun dia tidak mampu berbuat apa-apa Padahal Sui Leng Kong pernah selamatkan jiwanya Dia, seandainya tidak ada Sui Leng Kong, mungkin sudah sejak dulu mati di dasar jurang yang gersang Dia menarik napas panjang lalu bergumam, aku harus berusaha, harus berusaha Tapi dalam keadaan dan saat seperti ini, kecuali datang pasukan dari langit, apalagi yang bisa dia lakukan Saat itu seluruh perhatian Li Ji Ji sedang tertuju pada tiga arna pertarungan yang sedang berlangsung Deruan angin serta desingan senjata bercampur aduk menciptakan satu irama yang aneh, ditambah lagi deburan ombak yang menggulung membuat keadaan semakin mengerikan Tiap Tiong Tong mulai menggerakkan kakinya, perlahan-lahan berjalan menuju ke bulitan perahu Dia seolah terbayang akan sesuatu, cahaya tajam sempat melintas di wajahnya Tiba-tiba, di yu-u-ur terdengar ada sesuatu benda tercebur ke dalam air Dengan perasaan terkejut Li Ji Ji segera berpaling, tapi dia sudah tidak nampak bayangan tubuh Tiap Tiong Tong Dalam kagetnya buru-buru dia lari menuju ke bulitan perahu, di antara pusaran air sungai tampak tubuh Tiap Tiong Tong terapung di atas permukaan air Dengan wajah berubah hebat Li Ji Ji segera berseru, aduh celaka, dia terjun ke air kawanan gadis yang sedang bertarung serentak-tersentak kaget Teriak mereka bersama, siapa dia, Tiap, belum selesai dia bicara, suara pertarungan seketika terhenti Gijing Kiok, Suwi Lengkong maupun kawanan gadis lebah itu berbondong-bondong sudah berlarian menuju buritan perahu Seperti apa yang diduga Tiap Tiong Tong, siapapun tidak ada yang bertarung lagi, Tiap Tiong Tong tahu Kini satu-satunya jalan untuk selamatkan Suwi Lengkong hanya berbuat begitu, maka dia terpaksa harus mengorbankan diri, menceburkan diri ke dalam air Arus sungai Huang Ho sangat geras, ombak pun cukup besar, sekalipun kawanan gadis lebah itu mengerti ilmu berenang namun tidak seorang pun berani turun ke dalam air Sementara Tiap Tiong Tong yang tercebur pun tidak nampak terapung kembali Ka, kalian, dengan suara gemetar dan wajah berubah Suwi Lengkong berseru Kawanan gadis lebah itu hanya berpaling menengok wajahnya, tidak seorang pun melakukan sesuatu tindakan Mendadak Suwi Lengkong lari menuju ke tepi perahu, dia siap menceburkan diri ke dalam sungai, tapi perbuatannya itu segera dicegah Gicing Kiok Sambil memeluk erat pinggangnya perempuan itu berseru, adikku, apakah kau bisa berenang sambil menggigip bibir dan pejamkan mata Suwi Lengkong menggeleng Bocah goblok seru Gicing Kiok sambil menghentakan kakinya, kalau tidak mengerti berenang, dengan care apa kau hendak menolongnya Tiba-tiba Irmatu jatuh berlinang membasahi wajah Suwi Lengkong, katanya dengan suara gemetar, aku, aku tidak bisa membiarkan dia, dia mati tanpa berusaha menolongnya Gicing Kiok memeluk pinggang nona itu semakin kencang, sementara kepada kawanan gadis lebah itu umpatnya Hei, apakah kalian orang mampus semua? Kenapa tidak ada yang terjun ke sungai untuk memberi pertolongan tiba-tiba terdengar seseorang menyahut dengan nada ketus Kami tidak punya hubungan apa-apa dengannya, kenapa harus pertaruhkan nyawa untuk memberikan pertolongan Gicing Kiok Tidak tahu siapa yang mengucapkan perkataan itu, kembali makinya, perempuan keji berhati buas, kau Ternyata hatimu begitu tega, melihat orang kalah pun enggan menolong terdengar Li Jici berkata pula setelah menghela nafas, bila dia pun tidak mengerti ilmu dalam air, setelah tercebur ke sungai, besar kemungkinan jiwanya tidak akan selamat Sekalipun kami berusaha menolongnya, paling banter juga hanya menaikan jenazahnya tidak Dia belum mati teriak sui lengkong dengan wajah basah oleh air mata, dia pun tidak bakal mati, dia, dia, selamanya dia tidak akan mati Tiba-tiba terlihat Yopat Muai berjalan menuju ke tepi perahu tanpa mengucapkan sepatah katapun Yopat Muai, apa yang hendak kau lakukan Tegur Li Jici dengan kening berkerut? Pergi menolongnya sahut Yopat Muai dengan wajah hijau membesi Kawidan, sekalipun kau mengerti ilmu dalam air, tapi arus di sungai Huanghou berbeda jauh dengan arus di sungai Tiangkang Buat apa kau mesti menyerempet bahaya, Yopat Muai sama sekali tidak menengok sekejap pun ke arahnya, dia segera menceburkan diri ke dalam sungai Sui lengkong merasakan lututnya jadi lemas, sambil berlutut dan air mata bercucuran keluhnya Oh hatian, kumohon, lindungilah keselamatan jiwannya, dia, dia adalah orang baik, jangan biarkan dia mati Gicing Kiok mengepal sepasang tinjunya kencang, sedemikian kencangnya hingga ruas jari tangannya nampak putih memucat Kembali Sui lengkong berbisik, Nona itu pun seorang yang baik, Nona, terlepas apakah kau berhasil menolongnya atau tidak Selama hidup aku akan berterima kasih kepadamu Waktu itu hanya di penggwe dan Hoat Hoakoh belum menghentikan pertarungan mereka Empat buah telapak tangan masih saling menempel, siapapun tidak ada yang berniat menarik kembali tangannya Sekalipun mereka berdua dapat mengikuti perubahan yang terjadi, namun siapapun di antara mereka berdua tidak ada yang mau mengalah Sebab mereka berdua telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya, disamping melindungi diri, mereka pun berusaha mendesak lawannya Siapapun yang menarik tenaga dalamnya duluan, maka dia pasti akan diterjang oleh kekuatan lawannya Dalam keadaan seperti itu, biarpun ada bendungan di sungai Huanghou yang jebol pun mereka tidak akan melepaskan diri Tentu saja terkecuali jika kedua orang itu menarik kembali tangannya bersamaan waktu Sudah barang tentu mereka tidak ingin melakukan pertaruhan itu, siapapun tidak mau resiko menarik diri Maka sekalipun perasaan hati mereka dicekam kepanikan dan kegelisahan, namun empat tangan tetap menempel satu dengan lainnya Pada saat yang kritis itulah mendadak terdengar segulung desingan angin berkelebat lewat di tengah udara Di balik desingan angin terlihat setitik bayangan hitam bergerak cepat, beluuk bayangan hitam itu menghajar telak di atas tiang layar Seketika itu juga terjadi kobaran api di atas tiang tersebut, api seran dengan cepat merambat di seluruh tiang dan menimbulkan kebakaran Gi penggwe maupun ho atau akoh sama-sama terkesiap, tapi dengan adanya kejadian ini, secara tiba-tiba keempat buah tangan mereka pun saling terpisah Sebagaimana diketahui, sekalipun tangan mereka masih saling menempel, sesungguhnya perasaan hati kedua orang itu sudah dicekam kegelisahan dan rasa panik Sehingga tanpa disadari tenaga dalam yang mereka kerahkan pun sudah semakin melemah Maka ketika terjadi kejutan yang di luar dugaan ini, tanpa sadar kekuatan tenaga dalam mereka pun semakin melemah Begitu tekanan melemah, telapak tangan mereka pun berpisah Bagaimanapun juga pertarungan mati-matian yang berlangsung bertujuan untuk memperebutkan tiang layar itu Dan sekarang, tiang itu sudah terbakar hebat Tanpa terasa kedua orang perempuan itu berdiri tertegun, hembusan angin membuat kobaran api semakin membara, kini jelatan api yang membakar tiang itu makin membara Kontan saja kedua orang itu sama-sama melepaskan sebuah pukulan dan menghajar tiang yang terbakar itu hingga mencelat ke dalam sungai Sambil memandang ke arah Gipenggue, Hoa Toa Koh tertawa getir, ujarnya, kita sudah melakukan pertarungan yang percuma hampir setengah harian lamanya Toh akhirnya tidak ada yang berhasil mencapai puncak tiang itu Gipenggue hanya menghela nafas dan tidak berbicara Saat itulah dari tengah derasnya arus sungai Huang Ho, terlihat ada sebuah sampan bergerak mendekat sambil menembusi ombak Seorang lelaki bertubuh tinggi besar berdiri di ujung sampan itu, ketika semakin mendekat terdengar dia membentak nyaring Cepat bebaskan He Taisau, kalau tidak, peluru api Bilek Liatwe Tanku akan segera memusnahkan perahu kalian sekalipun harus menentang angin Teriakan itu kedengaran nyaring dan penuh tenaga Hoa Toa Koh segera berkerut kening, gumamnya, ternyata Bilek Kwe pun ikut datang kemari Lelaki itu mengenakan pakaian ketat berwarna hitam, rambut dan jenggot putihnya berkibar terhembus angin Tangannya memegang sebuah gendawa emas sementara di pinggangnya tergantung sebuah kantung terbuat dari kulit macan Dalam pada itu Gipenggue sudah menghampiri Sui Lengkong sambil menghiburnya Sedang Hoa Toa Koh pun telah berkumpul dengan saudara-saudaranya Ketika mendengar Tia Tiong Tong menceburkan diri ke dalam sungai, dia pun berkerut kening sambil menghela nafas Kemudian dengan cepat dia mendekati Ye Ausumo Ai, menanyainya beberapa patah kata dengan suara lirih Lalu sambil menuju ke ujung perahu teriaknya lantang Apakah yang datang adalah Bilek Kwe Lociampoe kecuali Lohu, masa ada yang lain sahut Bilek Kwe dengan suara keras Apakah Lociampoe datang untuk mengajak adik-adikku bermain kentut teriak Bilek Kwe Gusar Cepat katakan, di mana He Ta Isau? He Ta Isau! Tidak melihat dia datang kemari Pangdobi kembali Bilek Kwe membentak Gusar Kalau tidak segera mengaku, jangan salahkan Lohu akan membakar perahumu Tangan kirinya segera diangkat, tangan kanan menarik gendawa dan siap melepaskan peluru apinya Hoa Toa Koh segera tertawa terkekeh-kekeh Loh ya, kalau ingin dibakar, bakar sajalah Kalau perahuku sampai terbakar, biar aku mengajak serta seluruh saudaraku untuk pindah ke rumahmu Bilek Kwe Tertegun Sejak terjun ke dalam dunia persilatan belum pernah dia bertemu dengan perempuan macam begini Tentu saja dia pun tidak tahu bagaimana harus menghadapinya Setelah mengerlingnya sekejap, kembali Hoa Toa Koh berkata Loh ya, bila tidak ada urusan lain, silahkan duduk di atas perahu Kami sudah sediakan arak dan sayur Selain itu juga ada Setelah tertawa cekikikan, tiba-tiba dia merendahkan suaranya sambil menambahkan Bila kau anggap adik-adikku kurang cantik, di sini pun terdapat murid wanita dari Kwe Bo Bilek Kwe jengkel bercampur mendongkol, namun dia pun tak dapat berbuat apa-apa Sementara itu sampan yang ditumpanginya telah bergerak semakin mendekat Tampaknya pendayung sampan itu sangat menguasahi medan Ilmu mendayungnya juga hebat Tidak lama kemudian dia sudah bersandar di tepi perahu besar itu Rupanya setelah meninggalkan perkampungan keluar gali Bilek Kwe yang bertemu dengan Hieta Isau di tengah jalan merasa saling mencocoki Maka mereka pun melakukan perjalanan bersama Sebelum Hieta Isau berangkat duluan ke perahu itu Dia pernah berpesan kepada Bilek Kwe agar menunggunya disampan Bilek Kwe dengan tabiatnya yang berangasan dan tidak sabaran merasa tidak tahan untuk menanti terlalu lama Sesudah menunggu sesaat akhirnya dia pun menyusul ke situ Melihat Bilek Kwe gusar setengah mati Ho atau Akoh tertawa semakin keras Perempuan ini pun termasuk orang yang selamanya tidak pernah menampilkan perasaan hati di wajahnya Selama ini dia selalu sembunyikan perasaan hatinya di balik senyuman Maka ketika semua orang melihat perempuan itu tertawa makin keras Siapapun tidak bisa menduga kejadian apa yang bakal Berlangsung di perahu itu Terdengar dia berkata lagi sambil tertawa Loh ya, kau akan naik kemari atau tidak Bilek Kwe teramat gusar Dadanya naik turun menahan emosi Akhirnya sambil meraung gusar teriaknya Kenapa kau bukan seorang lelaki Kalau kau lelaki HMMM 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 Maaf, aku pun agak jengkel kenapa ibuku melahirkan aku sebagai seorang wanita Sayangnya, mau dibatalkan pun sudah terlambat Kalau kau berani mencelakai Hei Taishaw Lohu akan Aduh mak, Hei Taishaw adalah jago kenamaan Kungfunya jauh lebih tangguh daripada kami semua Mana mungkin kami bisa mencelakainya Lagi pula, setelah tertawa lembut Terusnya, dia begitu gagah Begitu berjiwa laki-laki Mau menyukainya pun masih tidak sempat Masa kami tega mencelakai jiwanya Dia jelas datang kemari Kenapa sekarang tidak nampak Aduh, Loh ya cu Perkataanmu lebih aneh lagi Dia toh seorang lelaki tinggi besar dan lagi bukan anak-anak Aku pun bukan ibunya Masa aku tahu kemana ia telah pergi Loh ya Aku rasa kau tak perlu mencarinya lagi Ayuh naik dan beristirahatlah sejenak Toh kau juga bukan bapaknya Kenapa mesti bersusah-susah untuk mencarinya Ucapannya yang selalu dibumbuhi Kata aduh membuat Bilek Kwe berdiri tertegun Setelah dipikir sejenak Dia pun mulai merasa bahwa perkataannya ada benarnya juga Maka setelah berpikir sejenak Dengan kening berkerut dia pun manggut-manggut Gumamnya Ya benar Mungkin saja dia telah pergi ke tempat lain Kawanan-nona ini tidak ada permusuhan apapun dengannya Buat apa mesti mencelakai dirinya Nah, begitu baru benar Loh ya seru Ho atau akoh Ayuh lah, naik dan beristirahatlah sejenak Tidak usah Loh akan segera pergi mencari He Taisau Dia mendadak sambil menuding dia Membentak nyaring Itu dia Bukankah itu adalah dia Ho atau akoh terperanjat Mengikuti arah yang ditunjuk dia berpaling Benar saja, di depan pintu ruangan telah berdiri sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar Dia tidak lain adalah He Taisau He Taisau yang sudah ditotok tiga buah jalan darahnya oleh Ho atau akoh Dia berdiri dengan tangan kiri mencekak pinggang Sementara di tangan kanannya menjinjing tubuh seseorang Sorot matanya memancarkan sinar kegusaran yang membara Begitu membarannya hingga cukup untuk melumat nyali siapapun Bilek Kwe tidak sanggup menahan diri lagi Sambil mementak nyaring dia melompat naik ke ujung perahu Saudara He Kau tidak apa-apa bukan tegurnya begitu tiba di atas perahu besar Mendadak He Taisau mendengarkan kepalanya dan tertawa seram Sahutnya Ada apa dengan aku kalau tidak ada urusan Sudahlah, saudaraku, ayuh kita pergi saja sebentar Seru He Taisau sambil menghentikan gelap tertawanya Aku harus membuat perhitungan lebih dulu Ho atau akoh segera tertawa ringan Ujarnya, gampang sekali bila kau ingin membuat perhitungan Tapi kau harus beritahu dulu Siapa yang telah selamatkan dirimu Biarpun senyuman masih menghiasi wajahnya Namun senyuman itu sudah kelewat dipaksakan Dengan tangan sendiri dia telah menotok jalan darah He Taisau Bahkan menyembunyikan tubuhnya di dalam sebuah ruang rahasia Di bawah ruangan Perempuan ini benar-benar tidak habis mengerti Siapa yang sanggup selamatkan dirinya Kalau ingin tahu Itu mah gampang sekali Seru He Taisau sambil tertawa keras Mendadak dia menyingkir ke samping Memberi jalan lewat menuju ke pintu ruangan Katanya, dia berada di dalam ruangan Sekali lagi Ho atau akoh merasakan hatinya bergetar keras Paras mukanya semakin pucat Lewat berapa saat kemudian Dia baru menyahut sambil tertawa paksa Baik, akan kulihat tokoh macam apa Yang memiliki tiga kepala enam lengan Sambil berkata dia berjalan masuk menuju ke dalam ruangan Tunggu sebentar tiba-tiba He Taisau menghadang jalan perginya Ho atau akoh menghela nafas panjang Sambil mendungakan kepalanya memandang lelaki kekar itu Ujarnya lembut Masakah sudah melupakan hubungan kita di masa lalu? Benarkah kau hendak membuat perhitungan denganku hari ini Paras mukanya He Taisau hijau membesi Ditatapnya perempuan itu dengan pandangan dingin Kembali ho atau akoh menundukkan kepalanya Setelah menghela nafas sedih Ujarnya lebih lanjut Hari ini, ada begitu banyak orang yang berniat membunuhku Sekalipun kau renggan membantuku Tidak seharusnya kau bantu mereka itu Meskipun He Taisau masih tetap membungkam Namun wajahnya yang semula dingin kaku kini mulai mencair Setelah menghela nafas sedih Kembali perempuan itu berkata Bagaimanapun, dulu kita pernah punya hubungan khusus selama berapa waktu A-a-a-ai, sekalipun kau ingin membuat perhitungan Kenapa harus dilakukan pada hari ini Baik mendadak He Taisau membentak keras Akan kita perhitungkan di kemudian hari Waktu di kemudian hari masih panjang Selah perempuan itu lagi Asal hari ini aku tidak mati Di kemudian hari aku pasti akan memberi kesempatan kepadamu Untuk melampiaskan semua rasa dendamu He Taisau segera mengangkat tubuh orang yang berada dalam cengkeramannya Itu kehadapan hu atau akoh Ujarnya lantang Bajingan ini telah mengkhianati aku Hari ini aku akan membawanya pergi Kalau ingin kau bawa pergi Bawa sajalah ayoh kita pergi Habis berkata He Taisau bersama Bilek Kwe segera melompat turun Kesampannya Sewaktu melompat turun itulah dapat dilihat Bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Perampok ulung ini memang sangat hebat Sekalipun dia memiliki perawakan tubuh tinggi besar dan berat Namun ketika melompat turun ke atas sampan Perahu itu sama sekali bergeming Sambil gelengkan kepalanya berulang kali Kata Bilek Kwe Saudaraku Kelihatannya kau mirip sekali denganku Makan yang lembek pantang menghadapi yang keras Watak Busukku juga tidak pernah berubah Begitu diajak bicara halus Hatiku pun langsung melumer Tahukahkah siapakah perempuan itu Tanya He Taisau sambil tertawa getir Bukankah dia adalah pentolan dari kawanan lebah Perempuan Heng Kang Liong Hong Kemampuan perempuan ini memang sangat hebat Loh sendiri pun dibuat mati kutu oleh ulahnya hari ini Dia memang pentolan dari kawanan lebah itu Ucap He Taisau sambil menghela nafas Tapi dulu Kenapa dulu dengan geram He Taisau membanting tubuh orang yang berada dalam cengkeramannya itu ke lantai sampan Kemudian dengan mati berkilat dan menggertak gigi katanya Dulu dia adalah Bini Kubilek Kwe terperangah Dia berdiri melongo dengan mati terbelalak Disiknya tergagap Jadi dia Dia He Taisau mendengarkan kepalanya memandang awan yang bergerak di angkasa Lama kemudian dia baru berkata lagi Sepanjang tahun aku selalu hidup mengembara Tapi dia A-a-a-ai Kalau istri tidak setia Anak tidak berbakti Buat apa aku menyinggung dirinya Lagi mereka berdua sama-sama tundukan kepalanya Perasaan hati terasa murung dan penuh kekesalan Pada saat itulah dari balik ruangan di atas sampan itu mendadak terdengar suara seseorang sedang merintih Dalam pada itu Ho Ato Ako telah melangkah masuk ke ruang perahu sesudah menarik napas panjang Ada berapa orang gadis lebah yang melihat gelagat tidak beres Buru-buru mengintil di belakangnya Sui Lengkong masih menangis terisak Gipenggue dan Gicingkiok menanti penuh kecemasan Yopat Mu'ai pun masih berusaha melakukan pencarian di atas permukaan air Berulang kali dia munculkan diri dari balik air untuk berganti napas Waktu itu Ho Ato Ako sudah melangkah masuk ke dalam ruangan Sembilan buah lentera yang semula menerangi seluruh ruangan Dan kini tinggal satu lentera yang menyala, suasana terasa redup dan remang-remang Perempuan itu mencoba memeriksa sekeliling tempat itu, namun dia tidak menemukan sesosok manusia pun Jangan-jangan Hieta Isau membohongi aku gumamnya setelah tertegun sesaat Belum habis dia berpikir, mendadak dari belakang tubuhnya terdengar seseorang berkata dengan nada yang dingin Kaku, sama sekali tanpa emosi, aku berada di sini dalam kagetnya Ho Ato Ako segera membalikan tubuh Dekat pintu ruangan, di atas bangku kayu berwarna merah duduk sesosok bayangan manusia Tubuhnya kelihatan kaku tanpa kehidupan hingga sepintas pandang mirip sekali dengan sesosok patung arca Sepasang tangan orang itu berada pada sandaran bangku, ujung bajunya yang lebar dibiarkan tergantung hingga lantai Walaupun wajannya sempurna, sepasang alis matanya tajam bagaikan pedang, kelopak matanya seperti kosong melompong Sama sekali tidak ada cahaya mata, juga tidak nampak bola matu yang berputar Raut muka orang itu luar biasa dingin dan tenangnya, seakan-akan perasaan orang ini terbentuk dari bongkahan salju abadi Rambut panjangnya yang terurai sebahu menambah kemistriusan orang itu Di belakangnya berdiri sesosok bayangan tubuh seorang wanita, wajahnya pucat pasi, tubuhnya ramping lembut Senyuman yang indah menghiasi bibirnya namun pandangan matanya penuh diliputi kedukaan Dia tidak lain adalah Leng Ching Peng, gadis yang ditangkap dari dalam air dan selama ini disekap dalam ruangan Untuk sesaat Hoa Toa Koh berdiri tertegun saking kagetnya, tapi dengan cepat dia berhasil mengendalikan diri Dengan sikap acuh tidak acuh ditatapnya wajah Leng Ching Peng sekejap Kemudian sapanya, adikku, rupanya kau telah mendusin, apakah tubuhmu sudah terasa agak enakan Leng Ching Peng tertegun Tampaknya dia tidak mengira kalau perempuan itu akan bersikap begitu lembut terhadapnya Bibirnya kelihatan bergetar namun tidak sepatah katapun yang diucapkan Sesudah menghela napas ringan, kembali Hoa Toa Koh berkata Meskipun tidak seharusnya kau bersikap begitu terhadap Cici, namun Cici masih tetap menaruh perhatian kepadamu Aai, kau mesti berganti pakaianmu, coba lihat tubuhmu basah kuyuk, hawa dingin bisa merusak kesehatanmu Sambil berkata ia berjalan mendekat, sorot matanya sama sekali tidak memperhatikan orang berambut panjang itu Kembali ujarnya sambil tertawa ringan Coba lihat, aku hanya memperhatikan dirimu sampai lupa kalau di sini masih ada sahabatmu setelah berpaling melemparkan sekulung senyuman Lanjutnya, omong-omong, siapa sih temanmu ini? Kau seharusnya perkenalkan dia kepada Cici dia Dia, Leng Ching Peng tergagap, dia bukan temanku bagaimanapun gadis ini masih muda, perasaan hatinya masih kelewat lembek Bukan saja perkataan dari Hoa Toa Koh membuat semua amarahnya jadi padam Bahkan dia masih menganggap perkataan perempuan itu sebagai ucapan yang tulus dan muncul dari sanubarinya yang paling dalam Hoa Toa Koh seperti terperangah, serunya tertahan, ah ah ah, jadi dia bukan sahabatmu Kenapa bisa duduk di dalam ruang perhuku Leng Ching Peng menggeleng perlahan, bahkan mengeripkan matanya berulang kali seakan melarangnya bicara lebih lanjut Namun Hoa Toa Koh berlagak seolah tidak melihat, ujarnya lebih jauh Sobat, kau telah masuk ke rumahku tanpa diundang, boleh tahu apa tujuanmu Apakah kau bersedia mengatakan sesuatu kepada aku Seng pemilik rumah orang berambut panjang itu tetap duduk tidak bergerak, sepatah demi sepatah dia berkata Aku adalah Ayetian Hock Perkataannya amat singkat, seolah-olah nama Ayetian Hock sudah mewakili segalanya Benar saja, sekujur tubuh Hoa Toa Koh bergetar keras Belum sempat dia mengucapkan sesuatu, terdengar suara isak tangis bergema makin keras dari luar ruangan Terdengar sui lengkong berseru sambil menangis terseduh-seduh Benarkah tidak ditemukan? Tidak ditemukan terdengar Yopat Moai menyahut dengan napas tersengkal Tapi, semisal dia memang mati, seharusnya jenazahnya terapung di atas permukaan air Kembali terdengar sui lengkong menangis terseduh-seduh Tia Tiong Tong, wahai Tia Tiong Tong, kematianmu benar-benar mengenaskan Paras muka lengcing pengberubah hebat, tubuhnya ikut gemetar keras Setelah mundur berapa langkah dengan terhuyung Belah am tubuhnya menumbuk di atas dinding di belakang tubuhnya Hoa Toa Koh sendiri pun agak terperanjat Baru dia mendongakan kepalanya, terasa pandangan matanya jadi kabur Tau-tau dia sudah kehilangan jejak bayangan tubuh Aie Tiong Tong Menyusul kemudian terlihat lengcing pengikut pula memburu keluar dari ruangan Hoa Toa Koh ikut melangkah ke depan pintu Namun baru berapa langkah dia sudah membatalkan niatnya Sesudah termenung sejenak dengan kening berkerut Tiba-tiba dia membalikan tubuh dan berjalan cepat menuju sudut ruangan sebelah kiri Keempat dinding ruang perahu itu dilapisi Gordon dan Tirai Dia langsung menyengkap Tirai sambil merogoh sesuatu ke atas dinding Sebuah lubang selebar 3 inci segera muncul di atas dinding ruangan itu Di balik lubang terlihat sebuah kristal yang bening Ketika melongok dari balik kristal bening itu Bukan saja pemandangan di luar ruangan terlihat amat jelas Bahkan dapat terlihat lebih besar dan jelas Waktu itu Leng Ching Peng, Suwi Leng Kong, Gi Peng Buye dan Gi Ching Kiok Sudah berdiri di belakang Ai Tianhok Sedangkan Yopat Muai dengan tubuh basah Kuyu berdiri di depan kawanan gadis lebah lainnya Mereka seperti sedang meributkan sesuatu Hanya sayang tidak terdengar apa yang sedang dibicarakan Dari kejauhan sana, dari balik jendela Tampak muncul lagi berapa titik bayangan sampan yang bergerak mendekat Melihat kesemuanya itu Hoato Akoh menghela nafas panjang Gumamnya, orang bilang pengaruh Kiyu Cukwibo tidak boleh dipandang enteng Sekarang aku benar-benar mempercayainya setelah menghentakan kakinya dengan gemas Dia lari menuju ke ruang belakang lalu turun ke ruang bawah Dengan tergesa-gesa dia kabur menuju ke ruang rahasianya Tampak pintu kamarnya yang kokoh dan kuat Kini sudah hancur berantakan dihajar orang Sekali lagi dia merasakan hatinya bergetar keras Gumamnya sambil menggertak gigi Ai Tianhok, sungguh dasyat tenaga pukulanmu ketika menengok ke dalam ruangan Dia saksikan hanya sepreinya yang ngaut-ngautan tidak karuan Sementar benda lainnya tetap utuh seperti sedia kalah Sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibirnya Dengan cepat dia singkirkan selimut dan sepreinya Lalu mendorong papan ranjangnya ke samping Sebuah lubang rahasia pun muncul di balik pembaringan Di balik ruang rahasia itu terlihat ada tumpukan berapa buah karung goni Dari balik karung goni lamat-lamat terlihat cahaya mestika yang berkilauan Dengan cepat dia bungkus semua karung goni itu dengan kain sepreinya Senyuman yang semula nampak lembut dan cantik Kini berubah jadi senyuman licik dan penuh kekejian Untuk sesaat dia nampak agak sangsi Tapi akhirnya sambil menggigip bibir dia memencek lagi sebuah tombol rahasia di balik ruangan tersebut Biu-urair sungai yang berwarna kuning dengan cepat mengalir masuk ke dalam ruangan Dalam waktu singkat menenggelamkan ruang rahasia itu dan mulai menggenangi seluruh ruangan Melihat air sungai mulai menggenangi permukaan Kembali ho atau akoh bergumam Selamat tinggal saudara-saudaraku Selamat tinggal perahuku Sambil membopong buntalan besar itu Dengan cepat dia berlari keluar meninggalkan ruangan Dalam pada itu kembali ada empat buah rakit kulit bergerak mendekat Dalam waktu singkat rakit-rakit itu sudah merapat di sisi perahu Pada rakit yang pertama tampak berdiri empat orang Salah satu di antaranya adalah si bocah pincang Waktu itu rambutnya kelihatan sudah terbakar hangus Sebagian dia berdiri sambil menggertak gigi Wajahnya penuh diliputi perasaan gusar, dendam dan sakit hati Orang kedua adalah seorang wanita yang sebagian rambutnya terbakar hangus Wajahnya pucat, dia menggendong seorang bayi dan tiada hentinya terbatuk-batuk Orang itu tidak lain adalah Leng Ching Soat yang belum sembuh dari lukanya Di belakangnya berdiri dua orang gadis berbaju sutera Mereka nampak sibuk memeriksa tubuh Leng Ching Soat Dan sepertinya sangat menguatirkan keadaan luka gadis itu Pada rakit kedua tampak sebuah kursi Di atas kursi duduk seorang nyonya tua berbaju hijau bersanggul tinggi Dia tidak lain adalah Kiyu Cukwibo yang sudah banyak tahun hidup mengasingkan diri Di belakang nenek itu pun berdiri dua orang gadis berbaju sutera Seorang membawa huditim sedang yang lain membawa tempolong kemala Biarpun rakit rombang ambing di tengah hombak Mereka tetap berdiri tegak sekokoh batu karang Tidak seorang manusia pun di atas perahu yang menyadari Kalau tubuh perahu mereka mulai tenggelam Karena perhatian mereka sudah tersedot oleh kehadiran dua buah rakit itu Terdengar Gipenggue bergumam sambil menghembuskan napas panjang Akhirnya Suhau datang juga belum selesai Ia bicara Tampak Kiyu Cukwibo sudah mengebaskan tangannya Tahu-tahu tubuh berikut bangkunya sudah melayang setinggi tiga meter lebih dan meluncur ke atas perahu besar Berubah hebat paras muka kawanan gadis lebah itu setelah menyaksikan kelihayan orang Leng Ching Pengikut menjerit sedih setelah menyaksikan perempuan berambut panjang yang berdiri di atas rakit itu Cici dia berlarian menuju ke bulitan perahu Setelah sangsi sejenak Akhirnya dia melompat naik ke atas rakit Paras muka Leng Ching Soat pun sedikit berubah Bisiknya pedih Adiku, kau, kau Walaupun dua bersaudara itu telah saling berjumpa Namun hubungan mereka serasa bagaikan hidup di dua dunia yang berbeda Dua orang gadis itu hanya saling bertatap muka dengan air mata berlinang Siapapun tidak ada yang tahu Apakah pertemuan ini sebuah kenyataan atau hanya dalam impian? Biarpun ada berjuta-juta perkataan yang ingin disampaikan namun tidak sepatah katapun yang mampu diucapkan keluar Kawanan gadis berbaju sutra itu sama-sama tertunduk sedih Mereka tidak tega untuk menyaksikan lebih jauh Sementara itu si bocah pincang sambil mementak nyaring ikut melompat naik ke atas perahu Begitu tiba di samping Giching Kiok Bisiknya sambil menarik ujung baju gadis itu Mana orangnya Giching Kiok menghela nafas sedih Tiat Kongcu telah menceburkan diri ke dalam sungai Bahkan jenasahnya pun tidak Tidak, bicara sampai di sini dia melirik sekejap ke arah Sui Leng Kong Kemudian dengan sedih menutup mulutnya kembali Bocah pincang itu merasakan hatinya bergetar Setelah termanggul sejenak kembali tanyanya Mana pula bajingan laknat itu Giching Kiok menggeleng Saat itu pikiranku sedang kalut Tidak terlalu ku perhatikan kemungkinan besar telah dibawa pergi oleh Hietai Sao selagi penggue Sekali lagi bocah pincang itu tertegun Sambil menghentakan kakinya dengan jengkel Omelnya, apa-apaan kalian ini? Masa disuruh menyelesaikan persoalan ini saja tidak becus? HMM, seandainya kau yang melaksanakan tugas ini Mungkin keadaannya akan jauh lebih parah seru Giching Kiok gusar Kalau bukan kalian bikin nulah Mana mungkin akan terjadi peristiwa semacam ini Sambunggi penggue pula dengan nada dingin Bocah pincang itu hanya bisa berdiri terbelalak dengan mulut melongot Dia tidak berani banyak bicara lagi Sementara itu Kiucu Kwi Bo telah duduk di hadapan kawanan gadis lebah itu Dia duduk dengan wajah dingin bagaikan baja Agaknya nenek itu enggan berbicara dengan mereka Dan sedang menunggu kemunculan pemimpinnya Tiba-tiba terlihat Giching Ki berlarian keluar dari ruangan Sambil berteriak keras Toa Chi, dia telah melarikan diri Perahu ini, perahu ini Kenapa dengan perahu ini? Tanya kawanan gadis lebah itu dengan wajah berubah Saking kalut dan paniknya Giching Ki tidak ambil Perduli lagi apakah di situ hadir orang lain atau tidak Dengan napas tersengkal-sengkal lanjutnya Bukan saja Toa Chi telah membawa kabur seluruh simpanan dan deposito kekayaan kita semua Bahkan membuka lubang penutup di dasar perahu Sebentar lagi air akan menenggelamkan perahu ini Paras muka kawanan gadis lebah itu berubah makin hebat Sementara itu para jago anak buah Kiu Cukwibo telah memeriksa pula keadaan perahu itu Sambil bertepuk tangan si bocah pincang itu segera berseru Bagus, bagus sekali Perahu ini segera akan tenggelam dengan wajah dingin Menyelamkan Kiu Cukwibo berkata Kalau bukan sedang marah sekali Aku tidak akan kelewatan memojokan orang Apalagi memaksa orang jadi anjing yang kecebur ke sungai Tapi, dengan sorot metu setajam semilu terusnya Tapi kalian semua telah mencari gara-gara dengan perguruan kami Bila hari ini ingin kabur dari sini Paling tidak harus tinggalkan dulu sedikit tanda metu di tubuh masing-masing Tinggalkan apa tanya Yopet Moai Karena pentolan kalian ho atau akoh telah melarikan diri Sedang kalian pun hitung-hitung termasuk juga korban Perbuatannya, aku tidak ingin kelewat menyusahkan kalian semua Masing-masing tinggalkan saja sebelah telinga kalian Berubah hebat paras muka kawanan lebah itu Sambil tertawa seram Yau Sumoai berteriak, kentut busuk Nonamu akan pergi duluan Waktu itu dia berada di bulitan perahu Saat itu dia sudah bersiap-siap terjun ke air untuk melarikan diri Siapa tahu baru saja tubuhnya hendak bergerak Tau-tau Aitian Hock yang tidak bermata itu sudah melayang melintas di atas kepalanya Orang ini seolah memiliki banyak metu di seluruh tubuhnya Gerak-gerik setiap orang yang hadir di sana Seolah tidak dapat lolos dari pandangan matanya Kawanan lebah itu hanya mendengar deruan angin berhembus Tau-tau Aitian Hock sudah terbang melintas dari atas kepalanya Di antara kebasan ujung bajunya Tau-tau dia sudah menyambar ujung baju Yau Sumoai Waktu itu tubuh Yau Sumoai sudah hampir menyentuh permukaan air Tau-tau dia sudah kena ditangkap dan diseret balik ke atas perahu Kembali bocah pincang itu berteriak sambil bertepuk tangan Hebat, hebat, nah bila ada di antara kalian yang mampu lolos dari cengkeraman Tau-tau aku Aku akan taklu kepadanya tanpa Aitian Hock menutulkan ujung kakinya di bulitan perahu Kemudian setelah membanting tubuh Yau Sumoai di atas lantai Dia melayang balik ke depan Kiyu Cukui Bo dengan melintasi kepala kawanan lebah itu Gerakan tubuhnya lincah, gesit dan cepat Ketika diimbangi dengan ujung bajunya yang berkibar ketika meluncur Gerak-geriknya tidak berbeda dengan seekor kelelawar raksasa Waktu itu paras muka Yau Sumoai telah berubah jadi pucat piah sebagainan mayat Saking kagetnya nyaris ia jatuh semaput Siapa lagi di antara kalian yang memaksa aku untuk turun tangan sendiri Terdengar Kiyu Cukui Bo kembali menegur dengan nada dingin Sambil berkata dia merop tangannya ke muka dan menjauh perlahan wajah Yau Sumoai Terdengar Yau Sumoai menjerit kesakitan, telinga kirinya Tau-tau sudah berada dalam genggaman Kiyu Cukui Bo Kembali paras muka kawanan lebah itu berubah hebat, serem tak mereka emosi dan berniat untuk beradu nyawa Dengan nenek itu, di antara kilatan cahaya perak terdengar suara bentrokan senjata yang nyaring bergema di udara Tunggu sebentar mendadak Yau Pat Moai membentak nyaring Pat Moai, kita, kita, sekujur tubuh Liji Ciga metar keras Kita tidak akan mampu melawan mereka tukas Yau Pat Moai dengan wajah hijau membesi Sekalipun tidak mampu kita tetap harus, kalau melawan pun tidak mampu Apalagi yang mau dilawan kembali Yau Pat Moai menghardik dengan suara nyaring Hidup lebih mendingan daripada mati konyol Tapi, tapi, tahukah kalian, kenapa aku harus mempertahankan hidupku? Kelihatannya perkataan itu telah menggetarkan perasaan hati kawanan lebah itu Serem tak mereka tutup mulutnya rapat-rapat Setelah mendongakan kepalanya dan menghela nafas Ujar Yau Pat Moai lebih jauh Kita harus tetap hidup karena kita akan balas dendam Setelah memandang sekejap wajah kawanan gadis lebah itu Terusnya, bagaimanapun juga kita harus temukan Hoa Toa Koh bukan? Dia tidak seharusnya tinggalkan kita semua dalam keadaan seperti ini Sekarang dia langsung menyebut nama Hoa Toa Koh Hal ini menunjukkan kalau gadis ini sudah tidak mengakuinya sebagai Toa Chi mereka lagi Kawanan gadis lebah itu tetap membungkam Namun mereka telah menundukkan kepalanya Mendadak Yau Pat Moai berpaling dan menatap wajah Kiu Cukwibo tajam-tajam Sepatah demi sepatah kata ucapnya Aku pun bersumpah akan mencari balas kepadamu Aku tahu jawab Kiu Cukwibo perlahan Kalau aku jadi kau, pasti akan membunuhku hari ini Sebab kalau tidak, sekalipun hari ini kau hanya memotong sebelah telingaku Kemungkinan besar di kemudian hari aku akan memotong kedua buah telingamu sekaligus secara lamat-lamat Sekulung senyuman muncul menghiasi wajah Kiu Cukwibo yang hijau dingin Sahutnya seraya mengangguk Aku tahu, dan pasti akan kutung hubai Dia menengok sekejap sekeliling tempat itu Kini air sungai telah menggenangi permukaan geladak Tampaknya tidak lama kemudian perahu itu akan tenggelam Dengan satu gerakan cepat Diopat Muai mengiris sebuah telinga sendiri dan dilemparkan kehadapan Kiu Cukwibo Serunya, seorang hanya sepotong telinga Kita tidak perlu berhutang kepadanya Agaknya emosi kawanan gadis lebah itu dibangkitkan kembali oleh teriakan tersebut Diiringi teriakan keras kawanan gadis itu telah mengiris telinga masing-masing dan dilemparkan kehadapan Kiu Cukwibo Dendam telah terikat, hutang telah terbayar, sekarang kita pergi teriak Yopat Muai lagi Tanpa banyak bicara serentak kawanan gadis lebah itu terjun ke dalam sungai Gadis-gadis hebat puji Kiu Cukwibo kemudian sambil menghela napas panjang Melihat perahu sudah hampir tenggelam, kembali Kiu Cukwibo berseru Mari kita pun pergi tubuh berikut bangkunya kembali meluncur ke atas rakit Tidak selang berapa saat kemudian semua orang sudah melompat turun ke atas rakit Kini perahu telah tenggelam, kawanan gadis lebah pun sudah tidak nampak lagi batang hidungnya Berada di atas rakit, Leng Ching pengserahkan anak kunci kepada Leng Ching Soat Sekalipun mereka tidak tahu kalau Tia Tiong Tong telah menyerahkan sejumlah harta karun untuk mereka Namun kejadian tersebut cukup membuat mereka sedih bercampur terharu Dengan air mata berlinang Leng Ching Peng berpaling dan mengawasi Sui Leng Kong tanpa bicara Sui Leng Kong sendiri pun berdiri dengan mata penuh air mata Kini dia seolah tidak bisa melihat apapun Tiba-tiba si bocah pincang itu berjalan menuju ke hadapan ketiga orang itu Sambil menjura dalam-dalam katanya dengan tergagap Cici bertiga, Siaw Te, Siaw Te Walaupun perkataan itu tidak lengkap Namun Sui Leng Kong, Leng Ching Soat maupun Leng Ching Peng tahu apa maksud perkataan itu Andai kata bukan gara-gara ulahnya Tidak mungkin Tia Tiong Tong akan mati penggelam di sungai Huang Ho Lama sekali bocah pincang itu berdiri termangu Akhirnya kepada A.I.Tian Ho yang berada di rakit lain Berteriak keras-keras, To aku, bolahkah aku memohon sesuatu kepadamu Permainan busuk apalagi yang akan kau lakukan Tegur A.I.Tian Ho dengan suara dalam Kelihatannya dia sangat menyayangi saudara seperguruannya ini Sekalipun perkataan itu diucapkan tanpa senyuman Namun tanpa disadari sikapnya sudah menunjukkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya Dengan suara keras kembali bocah pincang itu berteriak Aku mohon To aku mau menemani aku mencari sim-simpek Aku ingin mencincang tubuhnya menjadi 24 potong Kemudian sepotong demi sepotong diberikan kepada anjing Kenapa harus aku yang menemani bocah pincang itu menghela nafas panjang Sahutnya, aku, aku khawatir tidak bisa menangkan dia Lagipula aku khawatir akan membuat gara-gara lagi Selama To aku mendampingiku Aku pun tidak usah khawatir lagi Sekulung senyuman drama segera tersungging di wajah A.I.Tian Ho Tegurnya Jadi sekarang kau sudah mengerti arti takut dengan wajah merah Jengah bocah pincang itu menundukan kepalanya Ujarnya terbata-bata Bukan, bukannya aku takut Tapi, tapi, setelah tertawa ringan dia menghentikan perkataannya Kalau takut katakan takut Itu mah urusan biasa Kenapa mesti malu kata A.I.Tian Ho Serius Tapi To aku, kenapa kau tidak pernah takut? Siapa bilang aku tidak pernah takut? Kalau aku tidak takut mungkin sejak dulu sudah mati Hanya saja ada sementara persoalan Biarpun kau takut Toh tetap harus dilakukan Ada sementara persoalan Biarpun kau tidak takut pun tidak boleh dilakukan Bukan begitu sekali lagi A.I.Tian Ho Tertawa lebar Betul sekali Orang harus bisa memilah mana yang boleh dan mana yang tidak Hanya pendekar yang bisa memilah dalam tindakan Dia baru dihormati orang lain Tiba-tiba terdengar Kiyu Cukwibo menghela napas panjang Ujarnya A.I.Tian Ho Kelewat emosional Napsu membunuhku kelewat berat Selama ini aku bertindak hanya menuruti suara hati sendiri Karena itu sering aku tidak bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk A.I.Tian Ho Hanya tundukan kepalanya tidak bicara Namun wajahnya kelihatan sangat terharu Kembali Kiyu Cukwibo berkata kepada bocah pinjang itu Loh Kiyu, kau memang seharusnya banyak belajar dari Toa Komutecu Memang paling suka dengan Toa Komutecu Kata bocah pinjang itu dengan kepala tertunduk Tanpa terasa sekulung senyuman menghiasi bibir Kiyu Cukwibo Gumamnya sambil menggeleng Dasar bocah, aku berharap gak akan mengalami beberapa kali kerugian lagi Agar rasa takutnya makin tumbuh gadis yang berdiri di samping Kiyu Cukwibo Segera menimbrung sambil tertawa Asal suhu mengurangi rasa sayang kepadanya Otomatis gak akan belajar makin sopan Kau tidak boleh banyak bicara bentak Kiyu Cukwibo cepat Tapi tidak urung dia tertawa geli juga Diam-diam bocah pinjang itu membuat muka setan kepada gadis tersebut Kemudian katanya lagi Toa Ko, sebetulnya kau bersedia tidak menemani aku soal ini Ai Tianho kelihatan agak ragu Tianho, pergilah temani dia perintah Kiyu Cukwibo kemudian Buru-buru Ai Tianho mengiakan Terdengar gadis itu kembali berkata sambil tertawa Coba lihat, suhu masih begitu memanjakan lo Kiyu Tidak heran kalau dia masih ingin mencari gara-gara biar rambutnya nyaris habis terbakar bagus Rupanya kau iri, hei, dasar perempuan julas A-a-a-ai, dasar bocah Dia benar-benar tidak tahu aturan gumam Kiyu Cukwibo sambil menggeleng Sekalipun di mulut dia menghela nafas namun senyuman ramah justru menghiasi bibirnya Leng Ching Soat serta Leng Ching Peng hanya bisa mengawasi mereka dengan melongo Saking terteguhnya mereka seolah sampai lupa menangis Melihat canda gurau antara guru dan murid Tanpa terasa mereka berpikir dalam hati Kusangka Kuyibo itu kejam dan buas Apalagi terhadap anak muridnya Tidak disangka ternyata hubungan batin mereka amat akrab Tanpa sadar mereka pun jadi terbayang dengan keluarga mereka sendiri Titik air matuk kembali berlinang membasai pipinya Bocah pin Chang itu membalikan tubuh menengok ke arah dua orang perempuan itu Sambil membusungkan dada teriaknya lantang Nona berdua, kalian tidak usah menangis Aku pasti akan membalaskan dendam bagi kalian Aku, aku, Leng Ching Soat tidak sanggup melanjutkan kata-katanya Dia menangis sejadi-jadinya Kau kenapa? Kau ingin ikut serta seru bocah pin Chang itu cepat Jangan, jangan berbuat begitu Kau sudah terluka Harus merawat pula anakmu Kau tidak boleh ikut aku Serem tak Leng Ching Peng dan Sui Leng Kong ikut berseru Tidak bisa, tidak bisa kembali Bocah pin Chang itu berteriak keras Kalian adalah Nona Dewasa Mana boleh melakukan perjalanan bersama kaum lelaki Bisa tidak Leng Ching Peng maupun Sui Leng Kong Segera menundukkan kepalanya Sekalipun mereka adalah gadis-gadis berperasaan Namun bila permintaannya ditampik orang Mereka tidak pernah melakukan perlawanan atau protes Gadis berbaju sutra itu kontan mengumpat Dasar tidak tahu malu Masih bocah saja sudah mengaku seperti orang dewasa Kau, kau, teriak bocah pin Chang itu jengkel Dalam pada itu selisih jarak antara rakit itu Dengan pantai tinggal berapa meter saja Tiba-tiba bocah pin Chang itu melompat ke arah rakit yang satu Kemudian sambil berlutut serunya Suhu, bagaimana kalau Tecu mohon diri lebih dulu? Belum sempat Kiyu Cukui Bo menjawab Dia sudah melompat bangun sambil menowel pipi gadis berbaju Kiyu Sutra itu sambil berseru Hei budak cilik setan cilik Empat gadis itu sambil tertawa dan mengumpat Kau, To'ako, coba lihat perbuatannya Kalau kau tidak segera mengurusinya Mungkin dia tambah edan Tapi bocah pin Chang itu sudah melompat ke daratan dan kabur dari situ Dari kejauhan terdengar dia berteriak sambil tertawa To'ako, kau tidak usah menggubris budak itu Dialah si budak edan Gisyao Hong, aku beritahu Selama hidup kau tidak bakal laku kawin si nona Yang bernama Gisyao Hong itu mencak-mencak semakin gusar Teriaknya, Suhu, coba lihat tulahnya Siao Hoa dia, Kiyu Cukui Bo segera menarik tangan nona itu sambil menukas Coba lihat kalian semua, seharian ribut melulu Seakan tidak ada urusan di dunia ini yang bisa membuat kalian sedih Kemudian sambil berpaling katanya lagi Tian Hock, cepatlah pergi Kawawasi baik-baik tingkah laku Siao Hoaai Tian Hock mengiakan dan segera melompat ke udara Dalam berapa kali lompatan dia sudah lenyap dari pandangan mata Melihat itu Kiyu Cukui Bo gelengkan kepalanya sambil menghela nafas Ujarnya, aku lihat belakangan ini Tapi ya Tian Hock makin lama makin pendiam Tapi kungfunya semakin tangguh ketimbang aku di pihak klien Sui Lengkong Gicin Kiok, Gipeng Buwe serta dua bersaudara Leng diam-diam berdoa Mereka berharap kedua orang itu bisa secepatnya menemukan Sim Simpek Dan membalaskan dendam bagi orang yang telah meninggal Dan membalaskan dendam bagi orang yang telah meninggal